Intro Lama tak terdengar kabarnya, Coki Sitohang rupanya tengah terkapar di sebuah rumah sakit swasta di Jakarta. Ia terpaksa meninggalkan aktivitas di dunia hiburan karena harus menjalani operasi lutut kanan yang cedera saat bermain basket pada 2005 silam. Kala itu Coki tak langsung mengobati lututnya, lantaran belum punya biaya. Namun mau tak mau, kini ia harus menjalani operasi yang sudah ditundanya selama hampir 6 tahun sebelum sang istri Melisa Aryani melahirkan anak pertama mereka. Begitu lompat lutut saya mengalami twisting berputar seperti ini. Stas gitu, kalau misalnya lihat seperti ini. Jadi berputar sebagai akibat adalah ketika ada berputar begitu, di dalam ada otot yang putus. Tapi saya tidak tahu, jadi waktu saya jatuh itu saya hanya merasakan sakit. Nah, akhirnya tahun 2007 saya punya sedikit uang, saya nabung, saya MRI, foto di rumah sakit. Dan hasilnya keluar, dokter bilang ligamen anterior atau anterior cruciate ligamen saya putus. Dan ada robekan-robekan di sekitar otot lain. Kenapa sampai menunda selama ini? Karena waktu 2007 saya ke dokter, ke rumah sakit. Dan dibilang dokter obatnya hanya satu yaitu operasi. Dan waktu ditulis semua angka-angkanya, biayanya, berapa hari saya harus recovery. Sebenarnya angkanya sih yang jadi masalah. Waktu itu belum ada biaya sebesar itu untuk meng-cover atau untuk membuat operasi ini berjalan. Kita dengar persis suara Tuhan ngomong lewat hati kita lewat orang-orang yang kita kasihi. Coki harus operasi sebelum anak lahir, nanti kalau nggak repot. Gitu lho, itu alasannya. Cedera lutut kanan yang dianggapnya sepele rupanya berdampak negatif bagi Coki. Kakinya tidak kuat menopang tubuh terlalu lama karena terlambat ditangani dokter ahli. Tak heran, pria kelahiran Bandung 10 Juli 1982 itu terpaksa menjalani proses operasi cukup lama hingga memakan waktu lebih dari satu jam. Saya lihat di monitor sini, masukin alat, namanya antroskopi. Masukin alat, jadi kita bisa lihat dalaman kita semua. Tulangnya, ototnya yang ngerobek, otot-otot halus itu semua ada di sana. Kelihatan lemak-lemaknya yang diserap, kemudian ditunjukkan, dimasukkan daging di situ. Saya pakai halograf. Halograf itu sebuah teknologi baru. Saya pakai daging punya orang lain yang sudah diproses di luar negeri, aman, dan bisa masuk ke dalam bagian tubuh kita dan cocok di dalam. Halograf itulah yang menggantikan otot ligamen anterior. Jangan menyerah, jangan menyerah.